Intro Ya, ada informasi menarik soal data ini Kenapa data itu agak banyak yang meragukan validitasnya itu terkait dengan Ini sensitif ya Ada pihak-pihak yang menekan rumah sayur untuk tidak melakukan PCR Misalnya di salah satu rumah sayur Muhammadiyah Ya, cerita sebut saja rumah sayur di Muhammadiyah Lamongan Itu ada penekanan terhadap direksi agar tidak melakukan PCR Itu penekanan dari? Dari yang berwenang Oh, berwenang? Iya, berwenang Itu yang agak ramai kemarin di kalangan rumah sakit juga Yang kedua ini belum lama juga Di tempat saya bekerja itu juga demikian Meskipun bahasanya lebih halus Bukan menekan Tetapi untuk pasien Ini ceritanya begini Ada pasien pertama yang positif Kemudian rumah sayur melakukan pelacakan terhadap keluarganya Dan keluarganya terhadap positif juga Nah, pada pasien berikutnya Juga melakukan pelacakan pada orang yang kontak keras Tapi dihimbau atau Ya, kasarnya dilarang oleh Yang berwenang untuk melakukan PCR terhadap Akan diambil alih oleh Katanya demikian Tapi sekarang kita tidak tahu Setelah dilarang itu bagaimana Tapi intinya ada penekanan terhadap Rumah sakit merasa ditekan Dan tidak melakukan PCR Kalau yang dilambungkan agak keras Menekan dengan Kalau dilanjutkan Maka akan dipolisikan Segala itu itu juga ada penekanan Nah, kalau ini terjadi Tidak hanya di dua tempat Tapi di banyak tempat Artinya kan Validitasnya jadi Terganggu Padahal Kalau di Jawa Timur itu Gubernurannya sudah memperbanyak PCR Memperbanyak Tenaga yang bisa melakukan Swabbing Akhirnya jadi kontraproduktif Kontraproduktif Tidak sinkron Antara provinsi dengan Yang terjadi di daerah tersebut Ini agak rame Kepentingan politis kah? Saya kurang tahu Memang sampai sekarang tidak tahu Ya, dugaan-dugaan menjadi banyak kan Menjadi liar Apakah karena Daerah tersebut agar Segera menjadi hijau Dan dengan hijau itu Berprestasi Dengan mobilitas Dapat insentif Misalnya gitu Atau Ini mendekati pilkada Untuk menunjukkan kesuksesan Dan menekan angka Sehingga Angkuh ini Segera menjadi hijau Tapi Bukan karena Turun Tidak Tapi karena tidak dites Misalnya Itu Kemarinya dalam Dan Kita Teman-teman Disana Sudah Mempunyai data Crop Apa namanya Screenshot Whatsappnya Dari Yang perwenang itu Tapi yang dilarang itu Kemudian dilakukan Isolasi mandiri Yang masih Yang Artinya ini kan dilakukan Tracking Tidak 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 Sampai Tidak Lebih lanjut Tetapi Fokusnya pada Pernekanan Dan sekarang kita bicara Soal data Ini kan Mengganggu data Yang seharusnya Besar-besaran Untuk Testing dan Tracing Tapi terhambat Dengan Tekanan-tekanan itu Padahal Semakin banyak Ditemukan orang Positif Semakin Kita punya Akses untuk Melakukan Apa namanya Pembatasan Artinya Artinya Isolasi Mandiri Dan sebagainya Bisa lebih Mau mandiri Mau dibikin Semacam Tempat Khusus Untuk Isolasi Itu kan bisa Kalau kita tahu Kita kalau Misalnya gini Tes Semakin banyak Tes Kita akan tahu Seberapa Banyak yang sehat Seberapa Banyak yang sakit Tidak Fokus yang sakit Tidak hanya Fokus yang terlebih Tapi juga Seberapa Banyak kita sehat Dan lokasi mereka Ada di mana Itu yang dilakukan oleh negara-negara yang Melakukan Testing dan tracing Secara Taiwan Itu yang menggunakan Teknologi informasi Untuk melacak orang Itu pergerakan Dan lain-lain Itu Sehingga angkanya Segera Segera Selesai Ini pandemi Di sana Tapi kalau Dibiarkan Kita buta Tidak tahu Berapa sih Sejujurnya Kalau Kalau kita testing Luas Itu semuanya Kita bisa Malah bisa lega Leganya begini Oh ternyata Yang sakit itu Hanya Sedikit sekali Dibandingkan Yang tidak sakit Misalnya Yang meninggal Lebih sedikit lagi Misalnya Itu kan jadi Lebih lega Dibandingkan Dengan kita Benar Yang meninggal Segini Jangan-jangan Banyak Jangan-jangan Banyak Justru ketidaktahuan Kesimpang Kesimpulan Data Ini yang membuat Kita semakin Takut Padahal kan Seharusnya Kalau tes itu Kita menjadi Oh Segini Oh Segitu Itu Menjadi Waspada Tapi tetap Rasional Kalau sekarang Itu Sudah tidak Waspada Tidak rasional Lagi Karena datanya Ganggu Misalnya Ini Yang Menjadi Wacana Di kalangan Teman-teman Yang mencermati Data itu Banyak Berdumolog Yang Meragukan Bukan Hanya Meragukan Tetapi Meragukan Dalam arti Seharusnya Bisa Lebih Baik Jangan-jangan Kita sedang Dibiarkan Untuk Menghadapi Covid Masing-masing Artinya Jangan-jangan Ini ada Skenario Heart Immunity Yang dibiarkan Saja orang Kemudian silahkan Yang bisa Bertahan Dan sebagainya Karena Ternyata Preventivity Juga tidak Terlalu Dikuatkan Yang menurut Yang menurut Mereka Itu Ngeri ya Kalau ada Sampai Heart Immunity Apa Iya banyak Yang mengusulkan Heart Immunity Tapi Teori Heart Immunity Itu tidak Sesederhana Sampai Sekarang Ini Yang bicara Bukan Maksud saya Ini Seolah-olah Kok kita Akan dibiarkan Ke arah Kesana Seperti itu Ada yang Mengatakan Seperti itu Saya tidak Bisa Berspekulasi Artinya Dengan Melihat Sekarang Di Jakarta Di saat Covid-nya Belum Betul-betul Terkendali Ini Sudah Boleh Keluar Bahkan Kemarin Ada Beberapa Orang Kebumen Melahirkan Suaminya Pulang Dari Surabaya Itu juga Biasa-biasa Saja Ya Ada juga Kemarin Di Jogja Itu Isrinya Melahirkan Kemudian Suami Mau Balik Lagi Kalimantan Kemudian Karena Perjalanan Harus Dites dulu Disweb Dilahkan Hasilnya Positif Ini Kan Wah Habis itu Kan Dilacak Juga Ke istrinya Ke anaknya Yang baru Lahir Dan Lain-lain Kebetulan Dia OTG Nah OTG Ya Tanda kutip Masih beruntung Dia Tidak Kenapa Kenapa Tapi Kalau Ternyata Istrinya Tipe Orang Yang Bisa Menjadi Parah Sayang Tuhan Untuk Klarifikasi Ke masyarakat Mas Beberapa Waktu Terakhir Beredar Video Bahwa Hasil Sweb Bisa Dimanipulasi Kemudian Dihubungkan Dengan Bill Gates Dihubungkan Dengan Apa Menurut Mas Alim Yang Ini Praktisi Langsung Menangani Covid Mungkin Gak Sweb Itu Dimanipulasi Di Indonesia Iya Kak Ini Logikanya Menjadi Ini Teorinya Agak panjang Ataupun Jelasannya Agak panjang Menang Teori Konspirasi Selalu Berujung Kepada Teori Lagi Teori Itu Ketika Diklarifikasi Akan Berujung Pada Teori Lagi Begitu Kalau Dicek Lagi Akan Berujung Pada Teori Berikut Nah Ini Akan Muter Circular Reasoning Namanya Itu Dalam Teori Konspirasi Kemudian Ada Satu Catatan Logika Kalau Sesuatu Itu Tidak Diketahui Berarti Dia Bisa Diambil Kesimpulan Apa Sesuatu Contoh Kita Ini Tidak Pernah Tahu Bahwa Bumi Itu Bulat Berarti Kalau Kita Tidak Tahu Bumi Itu Bulat Berarti Bumi Datar Nah Itu Kan Logika Yang Kacau Sekalih Nah Sekarang Orang Otak Adik Tentang Informasi PCR Kemudian PCR Itu Kayak Apa Tidak Jelas Banget Itu Buatan Mana Kemudian Teori Lagi Buatan Cina Cina Itu Kan Pengen Menguasai Dunia Sama Ini PCR Begini Amerika Itu Yang Tujuh Ke Bilgate Bilgate Akan Itu Ternyatanya Banyak Yang Kacau Hanya Karena Dia Tidak Tahu Bagaimana Proses Pemeriksaan PCR Bermula Dari Ketidak Tahuan Tetapi Mengambil Kesimpulannya Kesimpulannya Berbasis Bukan pada Riset Bukan pada Bukti Tapi Berdasarkan Pada Asumsi Hipotesa Itu Jauh Dari Hipotesa Itu Adap Asumsi Basar Yang Terbukti Kemudian Menjadi Asumsi Atau Dugaan Tapi Dugaan Itu Berujung Kepada Menjadi Hipotesa Tapi Kalau Dugaan Berawal Dari Dugaan Kemudian Munculkan Dugaan Sebaru Kalau Dirunut Kebelakang Duga Dugaan Dugaan Itu Akan Selalu Begitu Gotak Gatik Gatuk Gatuk Yang Tidak Gatuk Ustadz Banyak Yang Gotak Gatik Gatuk Ini PCR Hanya Karena Kita Tidak Tahu PCR Itu Prosesnya Bagaimana Seberapa Akurasinya Kemudian Kekurangan Dan Kelebihannya Apa Lalu Begitu Ada Kelemahan Yang Dicorot Wah Ini Semuanya Jadi Pokoknya Jelek Semuanya Kesalahan Logika Kedua Adalah Overgeneralisasi Jadi Di dalam Orang Yang Suka Konspirasi Itu Pasti Akan Ditemukan Banyak Logical Valacy Kapan 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 Kita Bahas Salahan Logika Yang Akan Menyesatkan Orang Saya Praktisi Di Manajemen Rumah Sakitan Sekarang Sedang Berada Dalam Kondisi Yang Serba Galau Karena Rumah Sakit Tertuduh Menjadikan COVID-19 Ini Sebagai Lahan Bisnis Bahkan Kemarin Saya Pernah Membaca Ada Status Yang Kemudian Dibawahnya Bubarkan Saja Idi Dan Sebagainya Salah Satu Yang Membuat Kita Galau Banyak Sekali Permintaan Dari Masyarakat Tertentu Untuk Pemeriksaan Rapid Test Di Samping Itu Kemudian Kita Mencoba Menyampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Kita Melayani Itu Sehingga Mereka Mungkin Bisa Mengakses Bahkan Di Tempat Saya Bekerja Diupayakan 24 Jam Setiap Hari Bisa Memeriksa Itu Kemudian Masyarakat Yang Lain Melihat Wah Ini Bisnis Nah Hatinya Ini Membuat Kita Galau Terlebih Lagi Kemarin Saya Sebutkan Saja Di Salah Satu Stasiun Televisi Nasional TV1 Itu Menyampaikan Statement Ombudsman Harga Rp70.000 Dijual Rp300.000 Rp400.000 Sementara Jujur Kami Rumah Sakit Di Kota Kecil Tidak Bisa Dapat Rapid Untuk Saat Ini Sampai Kemarin Sampai Hari Ini Belum Bisa Dapat Harga Rp70.000 Nah Kemudian Yang Beredar Di Masyarakat Karena Kami Punya Sistem Komunikasi Di Facebook Ini Bahasanya Dodolan Dodolan Ini Jualan Ini Kira-kira Menurut Mas Alim Gimana Karena Kemarin Kalau tidak Salah Kadang Ada Orang Yang Menuntut Atau Mengugat Di Saat Mereka Mau Perjalanan Mereka Wajib Rapid Test Nah Ini Dua Pertanyaan Yang Sedikit Berbeda Sebagai Kegalauan Rumah Sakit Kemudian Yang Kedua Gugatan Masyarakat Berkaitan Mau Pakai Kereta Api Kok Rapid Test Nah Itu Kira-kira Menurut Mas Alim Gimana Iya Ini Anu Itu Persoalan Satu Persoalan Di Antara Puzzle Persoalan Yang Besar Itu Diawali Dari Kesimpang Siuran Manajemen Di Awal Ketika Kita Sesungguhnya Tracing Paling Tepat Menggunakan PCR Maka Imporlah Besar-besaran Rapid Test Dengan Tanpa Penjelasan Apa Itu Rapid Test Jadi Para Dokter Ketenaga Kesehatan Yang Aktivis Media Sosial Itu Pontang-panting Sekali Menjelaskan Pada Masyarakat Bagaimana Itu Rapid Test Yang Dites Itu Apa Kelemahannya Apa Kebihannya Apa Dulu Orang Berpikir Bahwa Ketika Orang Dites Positif Bahasanya Masih Keliru Kemudian Berarti Dia Positif Kalau Dites Negatif Berarti Negatif Virusnya Tidak Ada Awalnya Itu Menjadi Menjadi Sekarang Sudah Sisa Sisa Ampas Ampas Salah Kaprah Misalnya Orang Lalu Minta Rapid Test Semua Ya Tidak Semua Sebagian Orang Minta Rapid Test Tapi Rapid Tidak Tidak Disediakan Oleh Pemerintah Padahal Kabarnya Adalah Pemerintah Report Sementara Tidak Semua Tempat Ada Lalu Ada Orang Pihak Rumah Sakit Misalnya Didatangin Pasien Saya Mau Rapid Test Akhirnya Karena Tidak Kebagian Dari Pemerintah Rumah Sakit Mengadakan Sendiri Ketika Rumah Sakit Mengadakan Sendiri Kan Beli Nah Harganya Kan Belum Karena Belinya Jelas Lebih Sedikit Daripada Jumlah Diimpor Oleh Pemerintah Sehingga Harga Belinya Sendiri Sudah Tinggi Lalu Orang Harganya Kok Segitu Seperti Yang Saya Sampaikan Warganya Ketika Beli Sudah Tinggi Sementara Kan Masih Perlu Ada Biaya Untuk Alat Suntik Untuk Ambil Darah Misalnya Lalu Untuk Ya Karena Itu Di Ruangan Jam Kerja Otomatis Butuh Listrik Macam Macam Kan Biaya Masuk Di Dalam Biaya Atau Pembiayaan Tes Nah Jadi Naik Lagi Jadi Tuduhan Ada Banyak Rumah Sakit Itu Yang Ambil Untung Dia Hanya Hitung Unit Cost Belinya Itu Tidak Tau Juga Apakah Sudah Cek Misalnya Harganya Memang Kata 70 Ribu Harga Biaya Importnya Berapa Pajaknya Kan Untuk Import itu Rata-rata 30% Total Termasuk Dengan Cost Kirimnya Nah Itu Cost yang Begitu Perlu Dihitung Detil Karena Saya Mengalami Betul Proses Awalnya Kemudian Bisa Dapat Rapid Test Kita Mencari Rapid Test Yang Ada Ijin Common Cost Itu Susahnya Luar Biasa Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Begitu Mencari Dapat Harga Ya Mahal Itu Pun Harus Inden Dan Sebagainya Sehingga Saya Agak Terkejut Begitu Ombudsman Mengatakan Harganya 70.000 Artinya Masyarakat Kemudian Berpikir Sejak Awal Memang Sangat Murah Sementara Sementara Sudah Mendapat Karena Rumah Sakit Seolah Dibiarkan Mencari Atau Mengusahakan Sendiri Sendiri Sehingga Imagenya Di Masyarakat Ini Rumah Sakit Jualan Rapid Test Sebetulnya Yang Yang Agak Kacau Yang Jelas Jualan Ada Juga Para Disibiter Jelas Jualan Itu Perlu Tapi Kalau Rumah Sakit Saya Kira Tidak Sepantas Kemudian Dituduh Karena Untuk Menghadapi Pasien Covid Saja Kita Butuh Memberikan Semangat Kepada Tenaga Kesehatan Mereka Sudah Parno Mereka Punya Keluarga Di Rumah Kemudian Mereka Mendapatkan Informasi Tenaga Kesehatan Meninggal Dunia Mereka Diwajibkan Untuk Tetap Mau Melayani Nah Kalau Yang Terkait Dengan Perjalanan Menurut Mas Alim Susah Sebetulnya Kita Tidak Akurat Kalau Menggunakan Rapid Tidak Akuratnya Ketika Orang Biasanya Kalau saya Menjelaskan Ini Menggunakan Gambarnya Orang Di tes Rapid Tes Yang Dipakai Umumnya Adalah Tes Antibody Tes Antibody Itu Tes Untuk Mereksa Apakah Di tubuh Kita Di tubuh Pasien Atau Orang Itu Sudah Muncul Antibody Terhadap Covid Kalau sudah Muncul Antibody Berarti Kemungkinan Besar Satu Dia Sedang Terinfeksi Atau Yang Kedua Sudah Lewat Sudah Tidak Terinfeksi Tapi Antibody Masih Nah Jadi Bukan Bukan Memeriksa Keberadaan Virusnya Itu Sendiri Ketidak Akuratannya Menjadi Di situ Kalau Di perjalanan Misalnya Kita Mau Naik Kereta Kemudian Di tes Rapid tes Kok Reaktif Kebetulan Reaktif Itu Kita Aslinya Tidak Tahu Bahwa Di dalam Tubuhnya Ada Virusnya Atau Enggak Tapi Diketahui Bahwa Memang Ada Antibody Belum Tentu Ada Virusnya Jadi Juga Belum Tentu Bahaya Karena Sudah Lewat Masa Masa Apa Namanya Masa Infeksiusnya Sudah Lewat Sementara Ada Orang Yang Repeted Non Reaktif Jadi Non Reaktif Artinya Antibody Belum Ada Tetapi Dia Itu Pada Masa Awal Infeksi Antibody Itu Kan Muncul Semingguan Setelah Infeksi Ini Kalau Sistemnya Bekerja Oke Oke Baik Baik Saja Antibody Muncul Setelah Menggunak Ternyata Antibody Belum Muncul Tapi Di Dalam Tubuhnya Sudah Ada Virusnya Itu Di Dalam Tubuhnya Jadi Dia Bisa Menularkan Padahal Non Reaktif Jadi Tidak Valid Untuk Menjaga Keamanan Sesungguhnya Tapi Menjelaskannya Agak Panjang Barusan Selama 1-2 Menit Itu Kan Tidak Gampang Harus Ngomong Ke Semua Orang Bahwa Gravitasi Itu Tidak Akurat Untuk Menjamin Bahwa Orang Itu Tidak Infeksi Paling Ukurat Itu Ya PCR Saat Ini Apakah PCR Itu Akurat 100% Ya Tidak Juga Tidak Ada Alat Medis Yang 100% Pasti Akan Ada Sekian Persen Yang Misalnya Saya Contohkan Res Sensitive Tes Asik Kehamilan Dulu Akurasinya Rendah Sekarang Akurasinya Teknologi Berkembang Apalagi Ini Baru Ya Ini Baru Ini Tentu Ini Mungkin Saya Pesan Terakhir Karena Masyarakat Kayaknya Sudah Mulai Tadi Seperti Pesan New Normal Itu Seakan-akan Dialam Bahwa Sadar Masyarakat Ya Sudah Seperti Sebelum Pandemi Dan Orang Juga Banyak Informasi Berterbarang Bahwa Covid Ini Tidak Bahaya Kok Apalagi Tadi Ada Data Ternyata Yang Tidak Sebelumnya Ada Riwayat Penyakit Juga Lumayan Tinggi Tidak Memiliki Comorbid Comorbid Lumayan Tinggi Juga Itu Katanya Ya Yang Harus Didengungkan Ke Seluruh Masyarakat Adalah Bahwa Wabah Ini Belum Berakhir Jadi Hashtag Baiknya Wabah Belum Berakhir Ini Masyarakat Harus Disadarkan Bahwa Harus Tetap Menjaga Darah Tetap Pake Masker Sebetulnya Klise Itu Itu Saja Tapi Memang Itu Yang Bisa Kita Lakukan Menjaga Darah Kemudian Baru Edukasi Yang Lebih Detil Misalnya Kalau Dia Reaktif Di Tes Terus Keluarganya Harus Ngapain Bianya Ngapain Lingkungannya Ngapain Kalau Dia Ternampai Positif Apa Yang Harus Dilakukan Itu Harus Di Edukasi Sebagai Yang Punya Kuasa Dan Punya Dana Juga Dilakukan Oleh Masyarakat Sendiri Nah Sekarang Kalau Memang Masyarakat Itu Tidak Lagi Bisa Bekerja Sama Secara Masal Maka Bekerjanya Perkelompok Perkomunitas Misalnya Komunitas Masjid Komunitas RT Komunitas RW Itu Yang Saling Menjaga Satu Sama Lagi Sayangnya Memang Sekarang Orang Sudah Mulai Agak COVID Sudah Tamat Acu Tak Acu Sekarang Dikembalikan Bahwa COVID Itu Masih Ya Sebetulnya Bisa Dibiarkan Saja Sampai Sadar Sendiri Tapi Kita Sayang Banget Nyawa Orang Nah Itu Sudah 3.000 Lebih Yang Meninggal Dan CNN Kemarin Menyebutkan Angka Sebenarnya 13.000 Yang Meninggal Saya Jadi Teringat Data Jakarta Jumlah Yang Meninggal Akibat COVID Ternyata Tidak Selaras Dengan Jumlah Orang Yang Meninggal Di Jakarta Pada Bulan Maret Karena Dibanding Bulan Lainnya Maret Yang Meninggal Meningkat 1.000 Lebih Tidak 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 13.000 Berarti CNN Itu CNN Dia Mengutip Dari Laporannya Ketua Tim Ahli Gikis Tugas Yang Sedang Laporan Bahwa Presiden Lalu Di Layarnya Itu Ada 13.000 Sekian Itu Silahkan Baca Lagi Disitu Sorry Bukan CNN Mungkin Perlu Diedit Tempo 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 Itu Yang Mengerikan Bagi saya Mengagetkan Mengagetkannya Karena Sejumplangnya Itu Luar biasa Selisih 10.000 Ya kan Itu besar sekali Bisa juga PDP Meninggal Itu kan Ada kemungkinan Covid juga Nah Perlu Perlu Tapi Juga Ada yang Ngomong Bahwa Apa-apa Kok Dicovid Kan Apa-apa Dicovid Kan Itu Juga Perlu Diklarifikasi Bahwa Pemeriksaan Covid itu Berlapis Satu Screening Yang kedua Pemeriksaan Medis Itu kan Dari Pemwancaraan MNSS Kemudian Pemeriksaan Fisik Baru Pemeriksaan Penunjang Pronsen Kemudian Bisa CT scan Yang lebih Bagus Kemudian Dikonfirmasi Dengan PCR Nah Rangkaian Itu Tidak Gagabah Dokter Melakukan Diagnosis Itu Sehingga Mendiagnosis Covid itu Tidak Semua Semua Dicovid Dan Pasien Yang lain Yang bukan Covid Juga Banyak Jadi Tidak Semuanya Lalu Kita Masukkan Jangan Lebay Maksud Saya Masyarakat Jangan Memandang Semua Semua Dicovid Yang Meninggal Tanpa Covid Pun Juga Banyak Jadi Kita Masih Objektif Terima kasih Terima kasih telah menonton